Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Tukang Boxing Gimana kabarnya teman-teman Semoga sehat selalu Dan rezekinya lancar Di video kali ini Saya mau unboxing kesekian kalinya Ya selagi ROG pun 3 kondisi second Ini saya belinya di Tukopedia Buat teman-teman kalau penasaran Dengan kondisi atau fisiknya nanti Tonton video sampai selesai ya Tapi buat teman-teman Jangan lupa subscribe ya channel ini Biar saya tambah semangat bikin videonya Sama buat teman-teman Kalau mau nyari HP second Atau yang baru komen aja di bawah Barangkali ada yang cocok Dan untuk transaksinya Nggak usah khawatir Nanti bisa lewat pihak ketiga Seperti di Tokopedia Shopee atau Bukalapak Jadi dijamin Barang nyampe Nyakin nyampe Dan kalau nggak nyampe Nanti uangnya bisa kembali Lanjut ke unboxing-nya Seperti biasa Ini nanti videonya saya percepat Kalau nggak saya percepat Nanti videonya tumbah panjang Oke ini dia ROG Phone 3 Kondisi second Garisi resmi Indonesia Ya kalau Biasanya dibilang Yang orang-orang umumnya Itu garis hitam Bisa dilihat penampakannya Yang pebelakang Varian 818 Dibuat di Asus Batam Parbiknya di Batam Yang Asus Indonesia Yang ROG Phone 3 Ada 2 versi Yang untuk resmi Yang saya pegang ini Dan yang versi Tencent Itu khusus yang pasar Di pasar China Di Indonesia Ada 2 varian 818 Sama yang 12256 Yang 8128 Itu barunya 10 juta Kalau yang 12256 Itu barunya 15 juta Yang varian 12256 Itu dapat Aksesoris tambahan Yaitu Color Fun Kalau istilahnya Ya dapat kipasnya Kalau yang 818 Itu tidak dapat Kalau yang 818 Itu bisa dilihat Cuma dapat Charger Sama case bawaan Yang chargernya ini Sama-sama Yang 8 Sama yang 12 Itu Sama-sama dapat 30W Sama dapat Ini ya Sambungan jack audio Yang ROG 3 ini Tidak ada jack audio Jadi pakai Adapter tambahan Tidak sama yang ROG Phone 2 Ada jack audio Tapi besok Yang ROG 5 Itu katanya Ada audio jacknya Cuma gak tahu Kapan rilisnya Belum ada info Oke Sekarang lanjut Ke fokus Ke HPnya Sekarang HPnya Bisa dilihat Sudah terpasang Sudah terpasang Tab glass Untuk kata penjualnya Masih oke semua Oke Untuk fisik Masih mulus Samping Bawah Sampingnya lagi Atasnya Masih mulus Masih lagnya Fisiknya Belakang juga Masih mulus Oke Masih mulus Untuk kondisi Bisa ke seperti ini Masih bagus Tadi kan Saya sebutkan Harganya Yang baru Kalau yang harganya Saya kan Permaret 2021 Itu harganya 8 Apa ya 8,7 Sampai 9 juta Tergantung Kondisinya juga Kalau yang Versi Tencent Itu lebih murah Biasanya Itu untuk harga Yang varian 8,128 Untuk yang varian 12,256 Itu harganya 12 juta Sampai 13 juta Ya Tergantung Yang jual Sama tergantung Kondisinya juga Oke Sekarang Tinggal Tes kameranya Kameranya Normal Semua Biasanya Untuk HP Saya kan ada Trick Apa ya Trick Buat Ngecek Mulai Semua fungsi Untuk yang Asus Saya ingat Saya itu Di kalkulator Buka menu Kalkulator Nanti Di google Ada Buat teman-teman Kalau Bisa Buka aja Di google Pasti ada Itu aja Untuk video Kali ini Maaf Jika banyak Luruhannya Dan Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wajolali Subscribe Yorek